Sebuah rumah beserta tiga kamar kos-kosan di Desa Teladan, Kecepatan Curup Selatan, Rabu Siang, di Lalap, Sujago Merah. Diduga peristiwa terjadi akibat hubungan arus pendek listrik di bagian atas rumah. Api kemudian merambat ke kosan khusus mahasiswi dan juga menghanguskan satu unit sepeda motor. Tetangga korban, Ria, mengatakan api membesar dengan cepat bahkan salah satu mahasiswi penghuni kosan sangat histeris karena sepeda motor miliknya yang baru dibelinya dua minggu lalu ikut terbakar. Pas aku tengok, asap tuh tipis cuma api las dan jilat ke sebelah rumah. Oh, sampai ke sebelah sini? Sampai ke sebelah rumah. Langsung aku teriak, panggil, biirau nih, biirau, kebakaran, keluar lah, biirau. Aku langsung beres nih, langsung nyabut gas, tabung gas, kekuarin, matikan listrik. Beresin aku, barang penting kan. Terus dia teriak-teriak, tolong panggil kebakaran, tolong panggilkan. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran harus menurunkan empat unit armadanya. Meski beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian bateri ditapsir mencapai ratusan juta rupiah.